Intro Pemirsa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Beacukai Wilayah Jember merilis capaian kinerja sepanjang tahun 2023 Kamis Pagi. Hasilnya selama periode tersebut, KPP Beacukai mencatatkan kinerja positif dengan merauh penerimaan negara melebihi target yang telah ditentukan, yakni 104,07 persen atau 1,18 triliun rupiah. Capaian tersebut disampaikan dalam acara Beacukai Jember Award yang digelar di Kantor Pengawasan dan Pelayanan KPP Beacukai Wilayah Jember, Jalan Kalimantan, Kecematan Sumber Sari Kamis Pagi. KPP Beacukai Jember yang juga mencakup wilayah Kabupaten Situ Bondo dan Bondowoso berhasil mencatatkan kinerja positif dengan merauh penerimaan negara sebesar 1,18 triliun rupiah melampaui target yang ditentukan oleh Dirjen Beya dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan prosentase 104,07 persen. Dari total capaian tersebut, 88,6 persen penerimaan negara diantaranya berasal dari sektor kepabeanan. Tak hanya mencatatkan kinerja positif dari sektor penerimaan negara, KPP Beacukai Wilayah Jember juga berhasil menyelamatkan negara dari potensi kerugian sebesar 2,3 miliar rupiah lebih melalui pengawasan serta penindakan yang dilakukan sepanjang tahun 2023. Upaya pengawasan dan penindakan meliputi pemusnahan peredaran lebih dari 3 juta batang rokok ilegal, 350 gram tembakau iris, 550 liter minuman keras, 3,88 gram ganja, 5 gram tembakau sintetis, ribuan okerbaya, serta ratusan alat berat beserta suku cadangnya. Kinerja positif tersebut merupakan upaya KPP Beacukai Jember untuk melindungi masyarakat dari peredaran barang-barang ilegal tanpa izin resmi, serta membantu pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19, termasuk melalui pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT di berbagai sektor, seperti kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan penegakan hukum di wilayah bersangkutan. Alhamdulillah tahun ini kami Beacukai Jember dari sisi penerimaan negara kami berhasil mencapai target sebesar 104,07 persen atau secara nilai rupiahnya kami berhasil mengumpulkan penerimaan negara sebesar 1,18 triliun rupiah. Ini dari penerimaan bea masuk sekitar 1,05 triliun dan juga penerimaan dari sektor cukai sekitar 135 miliar rupiah. Kemudian dari sisi penindakan atau dari sisi pengawasan, utamanya terkait dengan pemberantasan rokok ilegal, kami telah melakukan berbagai operasi, tadi disampaikan 285 penindakan dengan jumlah barang hasil penindakan sebanyak lebih dari 3,4 juta batang rokok ilegal, serta juga ada NPP, ada minuman mengandungan eltil alkohol, dan juga beberapa barang-barang lainnya. Lebih lanjut, KPP Beacukai Jember juga mengimbau agar masyarakat menghindari segala bentuk jual-beli rokok ilegal. Yang tidak hanya berdampak pada kerugian negara, namun juga dapat berujung pada sanksi pidana.